Alhamdulillah Karena Allah sendiri yang tau hikmah Makanya saya berkali-kali bilang Imam Shafi'i itu orang Saya berkali-kali bilang Imam Shafi'i itu bilang punya teman banyak Ya enak katanya Karena dengan punya teman Ya teman sosial lah enak Gak punya teman ya enak Itu saya berkali-kali cerita Ya Imam Anas Shafi'i banyak orang itu gak seneng-seneng Alhamdulillah beneran Kenapa? Jadi kalau kamu gak disenengi orang satu kampung Artinya mereka gak akan hutang kamu Minjem mobil kamu Tapi gak seneng Ripet kan? Ya ti Seneng ya ada hikmahnya Gak seneng Juga ada Ada lagi yang lapor Imam Shafi'i orang yang tadi cium tangan anda Yang berumat anda di belakang itu ngerasani kamu Jangan Shafi'i alhamdulillah Berarti sawi bawa Buktinya depan saya gak berani Jadi dia lalu pantai saja Jadi orang dulu itu segampang itu Melihat fakta Yaitu ilmu ini yang menjadikan orang itu gak uring-uringan Karena ilmunya luas gak gampang Seperti ini Saya ini kan jam tidur saya Apalagi itu lah saya terganggu ibu-ibu Tapi anggap saja ini merupakan mati kan Setelah saya pulang gak saya ganduli Nanti suaminya tersinggung Ya udah kalau mau pulang pulang saja Biar suaminya gak cemburu Jadi dianggap antik saja hidup Oleh ulama-ulama dulu Karena ilmunya cukup Makanya Imam Abu Hanifah Paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu Orang yang melihat saya itu gak mampu Sehingga dia mangkau Sehingga dia gak bisa menerima sikap saya Tapi hati saya bisa memaklumi mereka Misalnya kita kayak Top banyak yang khasut Ya kita harus maklumi Dimana-mana orang di khasuti itu ya keren Kalau kamu miskin yang mau ngasuti itu Siapa? Kalau kamu cantik di khasuti orang harus bangga Kalau kamu julek kukulan yang mau ngasuti itu Siapa? Harus dimaklumi Harus dimaklumi Ya biasa aja Iya kan? Misalnya lah suami jenengan Gak sering melihat orang Dia harus dimaklumi Memang suami saya normal Karena suami sampe Untuk senemong wireng Kukulan Keriting Weleh Kibujuk Wara surah Tapi saya kan gak siap kan Dengan ilmu-ilmu seperti itu Jadi ya Ya sudah biasa Jadi memaafkan itu Saya mulai lagi Dimulai dari ilmu Ilmu bahwa Yubur-yubur kita Ini hubungannya Hanya dengan Awas Panahu Wata'ala Dan awal pula yang menyuruh kita Mudah memaafkan Tapi kalau anda memaafkan Berdasar hitung-hitungan sosial itu Pasti sering gak memaafkan Karena mantel Mantel itu Ya mantel dongkol kan Kita pernah dihujat Pernah dibuli Pernah disakitin Jadi kalau kamu ingat itu Allah Ta'ala Menyuruh kita Kebaikan Dan Allah akan Berjanji akan Membalas orang-orang yang Pemaaf Insya Allah Kamu akan menyedirnya Terus yang terakhir Dewi Imam Ahmad bin Hambal Beliau pernah dipenjara Beliau pernah dicambuh Karena kebenaran Demi kebenaran Tapi orang-orang ini Semuanya dimaafkan Ketika ditanya Kenapa engkau maafkan ya Ahmad Nanti di akhirat Itu ada pengumuman Siapa yang pernah Memaafkan Temannya muslim Temannya Atau tetangganya Silahkan berdiri Di atas mimbar ini Kata Imam Ahmad Di riwayat itu Fala yakumu illal Afun Kemudian yang bisa berdiri Hanya orang yang Pernah punya reputasi Memah Memaafkan Maka maafkan Ini pahalanya Bisa sekali Jadi Shawal ini Dimulai dari Mudah memaafkan Semuanya Dan saya ada Bisa matur banyak Karena Saya juga sibuk Karena Yang ajar Dan belajar Supaya Yang ganggu juga Desanya ada Banyak-banyak Jadi Jadi ya Sama-sama enak Kalau suami Nunggu juga Nunggu nya agak Lama-lama Jadi Entah masih ditunggu Entah tidak Tahu Khusnudan Masih Banyak yang Masih keluarga Jadi Saya mohon Lantilah hidup Secara ikhlas Ikhlas itu Apa-apa Demi Allah Makanya itu Bedanya Islam Dengan yang lain Maksudnya Orang-orang Ateis Atau orang-orang Yang tidak beragama Itu hukum sosial Kan segala-galanya Bedanya yang beragama Sama yang tidak beragama Tapi kalau Orang beragama Itu pikirannya Allah Jadi Tentang berbaik Sama tetangga saja Karena Sehingga Buat tetangga itu Tidak bales baik Kita inginnya Juga tetap Baik Karena berdasar Perintahnya Kalau anak Sampai yang Tetap ingin Baik Karena itu Perintah Allah Tapi kalau Sampai yang berdasar Manusia Nanti Pak kacau Bangsa ini Bisa kacau Karena semuanya Didiktis Sama makhluk Makanya Islam itu Mengajarkan apa Kebaikan sosial pun Karena berdasar Perintahnya Allah Subhanahu Wata'ala Ya saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda